Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayoles Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan Untuk soal nomor 31 sampai akhir Nah untuk pembahasan kita kali ini adalah Membahas tentang materi penilaian akhir tahun Untuk jenjang SMP MTS Swasta maupun negeri Nah penilaian akhir tahun untuk semester genap Mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia Satuan pendidikannya adalah SMP Untuk kelas 9 semester genap Bagi adik-adik yang belum melakukan like, komen, dan subscribe Bisa dilakukan terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan pembahasan video-video selanjutnya Baiklah mari kita langsung masuk ke pembahasannya Dimulai dari soal nomor 31 Bagi yang belum menyaksikan video part pertama dan kedua Bisa disimak dan disaksikan di link yang sudah kakak sematkan di deskripsi Atau silahkan langsung masuk ke channel yang kakak miliki ini Baiklah mari kita langsung mulai dari soal nomor 31 Jermati teks berikut ini Kalimat yang menyatakan kelemahan buku pada teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik Nah yang menunjukkan kelemahan buku sayang kualitas cetakannya kurang bagus Jelas banget ya Yaitu pada soal jawaban opsi nomor 4 ataupun D Kita lanjut ke soal nomor 32 Jermati teks berikut ini Letusan gunung merapi Senin 1 tanggal 11 Bulan 1 tanggal 11 menguak betapa banyak fenomena yang terjadi Komentar pendukung teks tersebut adalah Nah komentar pendukung untuk soal ini adalah Awan bahwa petruk menjadi penanda gunung merapi akan meletus Jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 33 Jermati kedua cerpen berikut ini Ada teks 1 ada teks 2 Wow banyak banget Nah seperti yang tadi sudah kakak sampaikan Nanti kunci jawabannya akan kakak berikan di video Kemudian teks fullnya akan kakak sematkan di link deskripsi Mohon maaf tidak bisa kakak jelaskan dengan sangat detail Karena soal bahasa Indonesia itu bacaannya panjang-panjang ya Jadi sangat lebih baik ketika-tika saya kirimkan teks pdf-nya Kemudian bisa diketik pelajari di rumah menggunakan kunci jawaban yang kakak berikan Mari kita langsung lanjut ke soal nomor 33 Itu ada dua teks cerpen dan kunci jawaban untuk soal nomor 33 adalah yang A Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 34 ini juga bahasaan lagi Tekst yang super panjang Nah soal 34 ini jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 35 Cermati teks berikut ini Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore ditunjukkan oleh nomor Nah Ketika mentari sudah meredup berbendar di puncak daun di sebelah rumahmu Berarti ini sudah menunjukkan sore 3 Yang C Kita lanjut ke soal nomor 36 Cermati teks berikut ini Bukti bahwa watak tokoh dia Pada kutipan cerpen tersebut sombong Terletak pada kalimat bernomor Bisa jadi itu sikap angkuhnya Kemudian sebagai ketua kelas mungkin dia tak rela hati adiknya Ku jadikan sahabat karibku Satu dan dua itu menunjukkan rasa sombong dan angkuh Kita lanjut ke soal nomor 37 Ada bacaan? Kita baca soalnya Komentar terhadap isi teks berita tersebut yang tepat adalah Ya itu adalah yang A kunci jawabannya Kita lanjut ke soal nomor 36 Eh sorry 38 Cermati kalimat berikut ini Variasi kata bercetak miring Dalam kalimat tersebut yang tepat adalah Wisatawan Wisatawan itu sama halnya dengan pelancong Variasi itu seperti Kata tersebut bisa disubstitusi dengan kata apa Yang lainnya yang masih dalam arti yang sama Kita lanjut ke soal nomor 39 Cermati kalimat berikut ini Erika membeli jalannya di galeri Variasi pola kalimat yang sama dengan kalimat tersebut adalah Yusuf mencuci motor di garasi Jawabannya yang D Kita lanjut ke soal nomor 40 Cermati ilustrasi berikut Bendungan karangkates di Malang kering Musim kemarau panjang Bebatuan di dasar sungai terlihat Teks yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A bendungan karangkates di Malang kering kerontang Menyusutnya debit air di sana Lantaran musim kemarau yang belum berakhir Depit air di bendungan karangkates Malang hanya 0 cm Bahkan bebatuan di dasar sungai pun terlihat Ya jawabannya yang A Kita lanjut ke soal nomor 41 Cermati teks berikut ini Oke Nah kunci jawaban untuk soal nomor 41 Itu adalah yang A Kakak langsung bacakan kuncinya ya Karena bacaannya panjang banget Supaya lebih mempercepatkan ketika nanti belajar Soal nomor 42 Kunci jawabannya adalah yang D Perbaikan pilihan kata yang kerjasama Dan membutuhkan pada paragraf tersebut adalah kerja bakti dan membersihkan Oke yang D jawabannya Kita lanjut ke soal nomor 43 Cermati kalimat berikut Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menghilangkan kata titik titik Soal nomor 43 Dengan menghilangkan kata bahwa Jawabannya yang D Let's move on Nomor 44 Cermati kalimat berikut Pak Anwar sudah berangkat menuju ke Madinah dua hari yang lalu Penggunaan kata menuju pada kalimat di atas Salah karena titik titik Karena dianggap berlebihan Yang A Soal nomor 45 Cermati kalimat berikut ini Oke Alasan kesalahan kalimat tersebut adalah titik titik A Pemborosan kata Pemandangan senja di pantai balai Balai kambang Sangat amat indah Sangat amat indah sekali Berarti disitu adalah pemborosan kata Jawabannya yang A Kita lanjut ke soal nomor 46 Alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah Titik titik A Kalimat 1 Tidak ada hubungannya dengan paragraf 2, 3, dan 4 Kurang tepat Ini jawabannya yang D Kalimat 4 tidak ada hubungannya dengan kalimat 1, 2, dan 3 Kebudayaan 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 Berarti jawabannya yang D Yang paling tepat yang D Karena kalimat nomor 4 itu tidak ada hubungannya dengan kalimat 1, 2, dan 3 Kita lanjut ke soal selanjutnya 49 Cermati kalimat berikut ini Memakai produk lokal dapat membantu ekonomi dalam negeri Dikarenakan bahan bakar yang dipakai Saat distribusi produk lokal lebih sedikit daripada distribusi produk impor Jawabannya adalah kata impor tidak dicetak miring Seharusnya harus dicetak miring Karena kata sarapan dari bahasa Inggris Kita lanjut ke soal nomor 50 Cermati kalimat berikut ini Puisi bulan terdapat di buku kumpulan puisi pada malam Alasan kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A tanda petik 2 Digunakan untuk mengapit judul teks bukan Mengapit judul teks bukan judul Utama Jawabannya yang A Baiklah adik-adik terima kasih telah menyimak video ini Sampai akhir ada kurang lebihnya Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini Banyak yang keluar di ujian yang akan adik-adik kelakukan besok Dari kakak-kakak akhiri ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kakak akhiri akhir kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh